Dan pemirsa terdakuan di Agustinus atau Andi Narogong, difonis 8 tahun penjara karena terbukti terlibat dalam kasus korupsi proyek IKTP. Kita akan bergabung dengan rekan kami Riki Iskandar di Pengadilan Tepikor Jakarta. Ya Riki, apa yang akan dibongkar Andi Narogong dari kasus yang telah difonis kepadanya? Ya Riki, silakan. Baik Yufi dan juga Reja, memang belum lama tadi pembacaan fonis terhadap Andi Narogong baru saja selesai. Pembacaan fonis ini memang seperti yang dibacakan dalam tuntutan sebelumnya, yakni selama 8 tahun kurungan penjara dan juga sebesar denda 1 miliar rupiah dan subsidiar 6 bulan. Belum ada pembacaan, maksud kami hingga saat ini Komisi Pemberasalan Korupsi telah menetapkan terdakwa dari Andi Agustinus terkait dengan kasus korupsi IKTP. Dan dalam tuntutannya memang tadi Jaksa menilai Andi telah memenuhi syarat sebagai saksi pelaku, selain ditetapkannya sebagai justis kolaborator. Andi juga belum pernah terjerat kasus hukum dan telah menyesali perbuatannya. Pembacaan tadi memang dari hasil fonis tadi, Andi Narogong telah memenuhi atau telah menilai bahwa dirinya telah mengaku bersalah dan menerima dari fonis tersebut. Dan pernyataan tim kuasa hukum dari Andi Narogong yakni Samsul Huda tadi menyatakan bahwa ada beberapa harta yang telah dibekukan oleh KPK dan meminta untuk dihidupkan kembali atau dicairkan kembali agar untuk membayar dari segala denda yang hingga saat ini diminta oleh KPK atau penanggung dari kerugian negara yang telah dikorupsi oleh Andi Narogong. Kemudian perlu kami sampaikan juga bersama dengan Ketua Depanon Aktif yang juga merupakan terdakwa dalam kasus ini, Setano Fanto, Andi selaku pihak swasta beserta Sekjen Kemendagri, Dia Anggra ini, Dirjen Dukcapil Irman dan juga Direktur Pengelola Informasi dan Administrasi Sugi Harto dan juga Tim Teknis Derajat Wisnu Setiawan mengatur jalannya proyek yang ditaksir telah merugikan keuangan negara senilai 2, triliun tersebut. Perlu kami informasikan juga ada beberapa fakta yang mencuat di persidangan Andi Narogong tadi terkait dengan adanya markup dan kerugian negara dalam proyek IKTP. Andi mengakui bahwa benar telah terjadi penggelembungan nilai atau markup dalam proyek pengadaan IKTP. Menurut Andi, markup tersebut merupakan kerugian negara. Kemudian juga Andi sebut bahwa Andi Gumawan Fauzi dapat ruko dari proyek IKTP yang Andi menyebut bahwa uang korupsi proyek IKTP ini mengalir kepada anggota DPR dan juga penjabat di Kementerian Dalam Negeri. Salah satu dari ikut menerima jatah dalam bagi-bagi fee tersebut adalah Azmin Aulia yang merupakan adik kandung mantan Menteri Dalam Negeri Gumawan Fauzi. Kemudian juga menurut Andi Narogong ini Azmin diberikan sebuah ruko di Grand Wijaya, Kebayoran Jakarta Selatan. Ruko tersebut diberikan kepada Azmin oleh Direktur Utama dari PT Sandipala, Artapura Paulus Thanos. Kemudian juga ada fakta berikutnya terkait dengan jatah untuk Setanofanto dan juga DPR sebesar 7 juta USD. Andi memastikan bahwa Setanofanto dan anggota DPR lain sudah menerima uang sebesar 7 juta dolar. Amerika Serikat pemberian itu merupakan kesepakatan bahwa DPR akan menerima fee dari pengusaha sebesar 5%. Kemudian jatah untuk Setanofanto ini lewat Made Okta Masagung. Awalnya menurut Adi bahwa konsorsium pelaksanaan IKTP ini dipersulit, pihak kementerian dalam negeri konsorsium tidak diberikan uang muka untuk menjalankan proyek tersebut. Seperti itu Yufi dan Reza untuk hasil dari fonis pembacaan tadi terhadap Andi Narogong. Ya baik, terima kasih Riki Iskandar atas laporannya dan selamat kembali bertugas. Terima kasih.